Diduga Pesta Pilgedek jenis inek belasan orang di gerbek polisi di sebuah perumah karaoke di Pembekasan, Madura. Mereka diantaranya 10 perempuan dan 5 laki-laki kemudian diamankan ke maples tempat untuk dilakukan penyelidikan. Inilah video amatir saat anggota Polres Pembekasan, Madura, Jawa Timur melakukan pengerebekan di ruang karaoke Resto Wiraraja, Jalan Raya Telanakan, Pembekasan, Madura, Jawa Timur. Saat dilakukan pengerebekan, polisi mengamankan 15 orang yang sedang asik karaoke dan berang bukti 11 butir pil ineks. Dari 15 orang yang digerebek oleh polisi, 10 orang diantaranya perempuan dan 5 orang laki-laki. Selanjutnya 15 perempuan dibawa ke Polres Pembekasan untuk dilakukan pemeriksaan. Pengerebekan ini berawal dari laporan masyarakat bahwa ada segerompolan muda-mudi yang dicerigai ingin melakukan pesta narkotika di salah satu ruangan karaoke Resto Wisata Wiraraja, Madura. Beredar postingan di Mersol, salah seorang yang digerebek adalah oknum anggota BNN Semenep dan kini dilakukan pemeriksaan di propam setempat. Namun kabar tersebut dibantah kasat narkoba Polres Pembekasan. Perhasilan yang dilaksanakan hari Selasa malam itu jam 19.30. Dari pengerebekan itu ada berapa tersangka yang berhasil diamankan? 15 orang. 15 orang itu terdiri dari laki-laki lima perempuan sepuluh. Laki-laki lima perempuan sepuluh. Itu dan yang laki-laki kedugaan itu katanya dari oknum BNN ya? Bukan. Tidak ada. Tidak ada ya? Tadi yang sudah mencoba itu terhadap lima ya? Dan barang bukti yang berhasil diamankan saat dilakukan pemeriksaan apa saja? Inexas. Inexas ya? Sebelas butir ya dana? Sebelas butir ya. Itu memang di bawah atau memang ada tersedia di sana dan? Ada di lantai sama di bawah. Apa? Berdasar pengakuan dari tersangka barang itu di perangkat lima. Tidak ada yang aku. Tidak ada yang aku. Tidak ada yang aku dan? Iya siap siap siap. Pasannya berapa? 1, 1, 2. Undang-undang nomor 3, 5 tahun 2020. Tidak ada yang berubah kan? 4 tahun dan 5 tahun. Saat ini berarti tersangka sudah ada di sini ya? Saat ini orang tersebut diamankan di Mapolres Pemekasan untuk dilakukan pemeriksaan dan menyidik lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku didat pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dari Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Rizkiya di Madura Channel melaporkan.